Halo guys, balik lagi di channel youtube Tas Audio Kali ini saya balik lagi nih, di tempat yang pernah saya kunjungin di sini Tepatnya adalah di desa Gumiwang Banjarnegara Nah, kalau kalian yang pernah nonton video kita di bulan-bulan yang lalu Kita punya proyek yang ngambil mobil di tempat ini juga Tapi proyeknya adalah dari Korea Karena pemiliknya masih ada di Korea sampai saat ini juga Jadi, kita punya cerita singkat dulu mobil ini sudah dipasang audio Dari teriway depan, surun belakang dan juga bagian box belakang Tapi tiba-tiba saya diterpon kembali Katanya ketingin nambah subwoofer biar ada dua katanya Sekarang ada satu, kalau penasaran ini lokasinya begini nih Sejuk banget ya Tuh, di sebelah kanan juga ada kolam-kolamnya juga Nah, ini tempatnya itu indah banget Karena memang di pedesaan bahasa sini itu wilayah Ngampah gitu Dan wilayah kota Tapi masih asri Saya betah banget di sini Nah, kita lihat sebentar nih Ini adalah proyek kemarin yang tadi saya bilang ya Jadi, bulan lalu sudah kita antar ke sini sekitar dua bulan Hanya yang pakai keluarganya atau ibunya Nah, pemiliknya sendiri, bapaknya masih ada di Korea Nah, ini mau saya bawa lagi ke Jakarta Untuk dipasang tambahan subwoofernya Sudah sore juga nih Kayaknya kita sudah waktunya pamitan ya Yuk Langsung ya Langsung aja Ini mulai dulu nggak nih? Boleh dong Sebelum kita berubah ya Tuh, dia tuh Sebelum dirubah ya Kondisinya begini Kepikir depannya 3W Video yang lalu sudah pernah kita jelasin Dimulai penerjaannya Karena sekarang sudah cukup sore Saya mau pamitan sama ibunya Langsung jalan Dibawa ke rumah saya dulu Dan besok siang saya baru OTW ke Jakarta Ini kita pamitan dulu Bu Berarti pamitan dulu Maturusun Jadi mobilnya langsung Tak ketong ya Mobilnya mau langsung dibawa ke Jakarta Oke, maturusun bu Amin Maturusun Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Nah ini dia nih Jadi Kita sudah di Posisi mobil Tempat kerja kita di lantai 5 Dimana mobil ini adalah Kemaren baru kita ambil Dari Porto Rico kembali Dari Purwokerto Nah ini sampai sini Langsung Kita bredelin Langsung kita bongkar Coba kita mendekat sedikit Nah ini yang sedang kita kerjakan ini adalah Kemarin tampilannya sudah ada Subwoofer di sebelah kanan Karena konsepnya mau dibikin 2 subwoofer Kita turunkan dulu semua Nanti ada beberapa perubahan Seperti power Ada di tempat ban serep Karena menurut pemiliknya Ban serep juga gak pernah dipakai Jadi dikeluarkan saja Minta power-powernya ada di dalam sini Nah nanti subwoofernya ada sebelah kanan Sebelah kiri Lalu disini ada prosesor Dan monoblocknya ada 2 Di bawah masing-masing Men-drive 1 subwoofer Nah untuk ban serep Ini atas permintaan juga Tetap disiapkan nanti di Bangku ketiga Karena bangku ketiganya juga Sebetulnya buat duduk gak bisa ya Kalau saya duduk aja udah mentok Bener-bener batasannya kaki Sorry nih Pakai ngangkat kaki segala Nah agar lebih jelas lagi Kita langsung ke pengerjaan aja ya Kita lihat tuh Masih di amplas-amplas ya Mas Hamzul Nah ini sedang di amplas-amplas Jadi bentuknya sudah ada 2 Kanan dan kiri ya Ini udah hampir ini ya Mas Hamzul Ini tukang seniornya nih Yang bikin mobil jadi berantakan Terus dibikin kayak begini Mas ini kira-kira Udah nge-plug belum? Kanan udah Kanan udah Kiri Nah biar saya bisa lihat Pemirsa juga mau lihat bentuknya Tolong di-plugin dulu dong Bareng-bareng nih Ayo digotong Kita lihat dulu Seperti apa Ini kayaknya bakal seru banget nih Karena kali ini mau main 2 subwoofer 2 monoblock Sistem yang depan Gak banyak dirubah-rubah Yang pasti ini Project menurut saya Menantang banget Pemiliknya masih di Korea Dia hanya lihat video Dan laporan dari keluarganya Dari saudaranya Katanya Suaranya sudah mantep Tapi kalau gak pakai 2 sub Kayaknya kurang asik Nih kita lanjutin nih Kesini Nah Jadi Gimana mas Apit Coba dijelasin dulu Ini 12-2 ya Tetap gak berubah 12-2 Domination RS Domination RS Terus Prosesor dimana Disini tetap ya Oh berarti bener Tadi tebak-tebakannya disini Jadi Saya serahin semua Sama tim Untuk konsepnya dari saya Tinggal mereka yang melakukan pemasangan Ini prosesor disini ya Nah untuk Untuk monoblock Dan power 1 lagi Ada kita simpan di power Oke Jadi Nanti terlihat simple Tapi menarik Karena ada beberapa lampu Disini lampu ya Terus disini juga Akrilik digrafir Nah ini dia nih Oke Ini udah Ini silahkan Bisa diangkat lagi Dilanjutin dengan plusnya Yang pasti kita mau bikin Mobil ini berubah Secara tampilan Dan juga secara suaranya Semoga bisa lebih kenceng lagi Lebih menggelegar lagi Kemarin saya denger ya Dari Saudaranya Laporan katanya Mas Ini mah Kalau di Banjar Negara Katanya Masih audio terbaik Katanya Wih Saya bilang masa iya sih Oke mudah-mudahan Itu bener Tapi bukan soal Terbaik atau tidaknya Karena audio itu Sangat luas ya Kita juga tidak pernah melihat Audionya tetangga Seperti apa Tapi ini hasil kerja Tim Imaging Gang Mudah-mudahan menjadi Inspirasi dan menarik Buat kalian Para pencinta audionya juga Terutama Audio mobil Nah buat kalian semua Yang selalu mendukung Channel kami Dukung terus dengan cara Comment, like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikut Akhir kata Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa